ya assalamualaikum bagaimana kabar Unter Lover semoga Unter Lover tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di era pandemi tentunya lengkapin vaksin dan dengan boosternya ya tetap patuhi protokol kesehatan ya oke Unter Lover di depan tadi ada sedikit slide video tentang gigi yang rusak dan ada sedikit pembangkakan pada gusinnya ya seperti apa kasus lengkapnya kita lihat dahulu nanti di akhir video kita bahas sedikit tentang video di kasus ini ya oke Unter Lover langsung kita cek itu di videonya ada gak nyaman lah ditekan gini ya iya gini ya yang ini bang pertama ini yang ini bang dan yang sebelah sini aja ya ini udah enggak ngangkat gusinnya dolongnya double dari samping sini sama dari sini nih ini saking lamanya ini jadinya naik gini ya ngu businya bengkaknya berapa bulan ini ditahan-tahan kebulanan buangnya yang sekarang ini banyak nanahnya di dalam masih buranilah dicabut nanti tapi ini dikasih ubat dulu oke ini kalau diambil sekarang bisa banjir nih darahnya terus di sini nih pas lubang sarahnya bang di daerah di bawahnya sini coba ngikit pian gigit nyeri ya gitu ya A coba A buka lagi sedikit gigit pelan-pelan gigit oh iya ngapas enggak lagi ya ya untuk lapor ya itu tadi jadi pada kasus ini pasien datang ke puskesmas keluar tempat mas dok datang dengan keluhan sedikit kesusahan membuka mulut sebenarnya ya dan pembengkakan pada bagian dagu dan di bawah dagu sini setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ada pembengkakan busi di bagian dalam pada bagian gigi geraham kecil 1 dan 2 ya setelah kita cek-cek ternyata disana terdapat lubang ya lubangnya ada dua pada bagian leher gigi dan pada gigi pertengahan gigi ya antara gigi geraham kecil 1 dengan geraham gigi 2 atau istilahnya pada interdental giginya ya pada pasien ini menginginkan untuk dilakukan penjabutan akan tetapi dengan kondisi pembengkakan yang cukup serius dan masih sakit akhirnya mas dok berikan medikasi atau pengobatan untuk kemudian kontrol setelah obat habis dan nanti kita cek lagi apakah layak untuk dicabut atau tidak ya dan bagaimana proses pencabutan pada pasien ini nanti akan mas dok buatkan pada video selanjutnya oke untuk lover mungkin itu aja yang bisa mas dok informasikan tentunya pastinya tetap jaga kesehatan tetap bersemangat ya salam dari Kalimantan Selatan I love you Borneo loving full Borneo selamat menikmati